Intro Aku interese ngobrol sama-sama Sampai timbangan ini nyetir Halo Halo Anjir cek pak Kok ilang nganunnya apa suara Apa suara ini nyenengan Oh gitu, jadi pokoknya nanti saya datang ke Admiralty Yang department itu Untuk memastikan Istilahnya informasi yang saya dapatkan itu Sampai bawa data Sampean sama SIM Indonesia Sampean Jadi Sinta bawa apa itu Kesana pak, adres majikan itu Sama SIM Indonesia saya Paspor kontrak kerja gitu Ya biasa, paspor, KTP, kontrak kerja Itu biasa Nanti kan dia kasih info ke sampean Tapi kalau sampean sebelum datang Untuk lebih pastinya Boleh telepon dulu Jadi tanya Jadi datang itu sudah ready semuanya Nanti disitu sampean disodorin blanko Aku sudah pernah ngisi Blankonya Oh gitu Nggak tak kirim balik Soalnya ya itu tadi Jadi istri sebenarnya juga Nyuruh Aku juga nyuruh Tapi ya Gak yuk Buat nanti-nanti aja lah Aku bilang Nggak terlalu pengetahuan Pas tadi saya pas lihat Di Youtube Nyenengan itu Juga ada yang Mbak Yayang itu Kan bersambung itu Yang Satu bulan belum Bikin KTP itu Sama Mbak Yuli Apa ya Istri Nyenengan Cantik banget Terus-terus Terus gimana Ya maksudnya kan Jadi saya tuh penasaran gitu loh Pak Tadi ini kan Saya kan yang selalu ngikuti Mbak Yuli TKW Hongkong itu Cuman temen tuh Nggak sengaja bilang Mbak Kalau Nyengan mau info apa Coba lihat Mbak Yuli TKW Hongkong itu Banyak edukasi Itu sambil jalan Padahal saya nggak kenal Cuman Dia bilang Nyarikan majikan Nyarikan temannya Majikan baru gitu Terus Kok saya ngomong Kalau ada temanku Juga mau cari majikan gitu Udah sampe lihat Itu di Youtube-nya Uni TKW Hongkong itu Terus Nyenen Kok apa lagi Pas Nyenengan Ada kasus-kasus itu Kan sebenarnya Mau ini Mau Sebelumnya itu kan Sebelum Nyenengan Sama Mbak Yuli TKW Hongkong Nyenengan kan nyebut itu Jadi Saya lebih yakin Oh ternyata channel ini Ada hubungannya Sama Mbak Yuli Dan memang Pengedukasi Iya Pengedukasi sekali Gitu Jadi Akhirnya kan Saya sersing Saya ini Sampai komen Di Nyenengan itu Gimana saya mau Dapet SIM Dan job itu Kan saya itu Di Youtube Nyenengan itu Terus Nyenengan Mbak Lesi Cuman Gambar hati itu Yang lainnya Ngasih jempol itu Langsung tak sersing aja Kok eh Alhamdulillah Ada nomernya Yang pas Ketiga atau keempat Yang turun ke bawah Itu tak scroll Ada nomernya Ditulisnya 085 itu Eh plus 852 itu Langsung tak hubungannya Dengan Wismatursun sekali Saya udah Terbantu banget Pokoknya karena orang bingung Gimana ya Pak ya Kalau Saya pulang Saya gak tahu Maksudnya saya sih Sebenarnya di rumah Ya bertani Ada kebun Ada apa Itu kan Cukup untuk Sehari-hari Kebutuhan rumah tangga Itu cukup Tapi saya mikirnya Untuk anak-anak saya Saya ada tiga anak cewek Yang satu udah lulus kuliah ini Yang nanti mbaknya juga Mau masuk kuliah Dua tahun lagi Adiknya Juga ini Sebenarnya kemarin Itu rencananya Anak saya udah Saya dihantarkan Untuk beasiswa Untuk di Cairo Karena dia di Hafid Quran Cuman dianya Gak mau Karena adiknya Bermasalah waktu itu Jadinya Ini kalau Mami gak pulang Otomatis Saya gak bisa ninggal Kayak adik di rumah sendiri Sama bapaknya Sedangkan Kalau saya pulang Yang mau biayai kamu Ke Cairo Per bulannya Sekitar 2.500.000 Untuk ma'am kamu Untuk biaya sekolah Kamu siapa Kan jadinya dilema saya Makanya saya udah putuskan Yaudah Kamu di pondok Mami tetap kerja Di sini Semampunya Kalau memang Belum Belum apa Belum Rejekini kamu Ke Cairo Ya mungkin nanti pas Sudah SMA Bisa kesana Gitu Namanya Anak mintanya Mau dipondok terus Tapi di Apa di Habit Qurannya Itu loh pak Jadi ini Saya tuh malih Semangat Suami udah Gak apa Gak bisa Bukan gak bisa Bantu sih Alhamdulillahnya Selama saya tinggal Kita rumah tangga Juga baik-baik saja Cuma problem Memang di keuangan Untuk Biaya sekolah Yaudah Nyenengan di rumah Ngopeni anak-anak Penting ku Pentingnya anak-anak Di openi Dalam arti Antara jemput sekolah Apa Karena masih SMP Yang satunya Dan saya Kerja disini San Rimalgo Tadinya saya juga Uring-uringan Karena Lihat Apa itu Videonya Mbak Yuni TKW Hongkong Juga dengan Yang pagi tadi Baru sekali Saya lihat Yang pagi itu Akhirnya saya punya Semangat lagi Udah lah Saya kejar Insya Allah Saya bisa Untuk meningkatkan Saya insya Allah Bisa Ya Samen ngomong Bisa Dan saya siap Saya bisa Saya siap bantu Jadi nanti Kalau sudah Dapat info Dari Dari transport Departemen Samen tak kasih Beberapa nomor Teman-teman Yang kemarin Ada yang tembus Dan yang lolos Dan sekarang Punya SIM Samen tinggal nanya Kisi-kisinya Ujiannya nanti Apa saja Dan bagaimana Samen monggo Belajar Intinya Tidak ada Masalah Terus Ya saya Mau merembet Karena samen cerita Tentang masalah Biasiswa Ya kalau Kalau saya bilang Ya sekali lagi Ya aku gak ngerti Karena memang Jalurnya dia di pondok Kalau saya Ya adik saya Juga penerima Biasiswa Sejak di SMA Sampai S1 S2 Sampai S3 Sekarang di Jepang Di Jepang ya Pak Jalan untuk Sekolah tanpa Bayar itu Banyak sekali Apalagi dia Hafiz Kalau dia Hafiz Di Jepang itu Jadi imam Gajinya 15 juta Itu Kerjaannya dia Cuma di masjid Ngasih tausiyah Sama membahas Tafsir Nah makanya Nah persoalannya Tinggal Dia jago gak Di bahasa Inggris Sama bahasa Jepang Jadi Tidak Sekali lagi Tidak hanya ke Cairo Sekali lagi Di Cewek ya Pak Di London Di London Dan di Inggris Ya mau Bisa ya Pak Kalau Kalau cewek Ya bagiannya Nanti pasti cewek Kan dakwah gak harus cowok Yang terpenting Yang terpenting itu Kita bisa cari jalurnya Nah supaya Sekolahnya itu Yang gak pakai Bayar Adik saya aja S2 S3 Tanpa bayar Sampai ngeraih duitnya Jadi giliran Ibu Nyangoni duit Pinjem duit sama aku Diketawain sama dia Dibuka amplopnya Sudah ada sakunya Perjalanan menuju Jepang Jadi Sekali lagi ya Kalau di rumah Adik begini dan begitu Ya bilang aja Ini Kalau justru kamu Memberatkan Biasiswa ini Gak kamu ambil Justru di kemudian hari Kita yang akan Susah Tapi Kalau kita berjuang Dari sejak awal Makanya nanti Enaknya Di endingnya Kamu bisa ngangkat Adik-adikmu Untuk bisa dapat Pendidikan yang lebih baik Jadi ngomongnya Begitu Jadi Mbak E kan mesti ngalah Kadang-kadang Jangan Didorong Harusnya Malah dijongrokkan Artinya dijongrokkan Jangan Patah semangat Di rumah Kita selesaikan Bapak Sama mama Mami bisa nyelesaikan Yang penting Pendidikanmu Di sana Adik saya aja Berangkat Ke Jepang Sudah Sebelum berangkat Sudah pamit Jangan cari saya Selama 7 tahun Ya Pak Sama Ibu Saya mau fokus Konsentrasi Untuk belajar Buktinya iya Sekarang di Jepang Nggak pernah Nggak pernah Nggak pernah Ya maksudnya Pulang-pulang Tapi dia nggak mau balik Malah rencana Mau bikin Bisa diplomatik Kita mau bikin Bisnis di sana Jadi Sekali lagi Saya senang Kalau ada denger Orang-orang Yang punya semangat Baik pendidikan Mau menaikkan level Karena Jarang sekali Saya Ngasih atau ngompori Teman-teman yang Berani fight Sampen kan Mau nggak mau Keadaan Memaksa Sampen Untuk Naikin level Nah ya sudah Kalau Sampen naikin level Ya tak surung Ibaratnya Ya ayo Kita wujudkan Kalau memang Sampen bisa Gitu aja Insya Allah saya bisa Pak Saya mantep banget Untuk Untuk driving itu Masalahnya bukan Bukan masalah Dari apa Dari pengalaman Atau apa Karena saya Sebenarnya saya kan Udah pekerja keras Dari sebelum Berumah tangga itu Saya pernah kerja di Malaysia Selama lima tahun Di Ejen Saya waktu itu Walaupun nggak punya lesson Tahun 95 Eh 96 97 itu Bos itu udah percaya Percayakan mobil Suruh di Nggak tau itu Cuman parkir Cuman ngantar Dekat-dekat gitu Kan nggak ada sim Waktu itu Juga saya sudah pernah Alhamdulillahnya Pas pulang ke rumah Yo Jelek-jelek Yo Nggak bagus banget Tapi ya pernah Punya mobil sendiri Makanya Kalau saya untuk Istilahnya Kerja dengan orang Dalam arti saya Nyopiri banyak orang Kemana-kemana Memang nggak Namanya perempuan Gek poknya Jarak pasar rumah Ke daerah lingkuk Sekitar saya itu Itu bisa Saya bisa Kenalin mantan majikan saya Saya juga hampir Dihayar sama majikan Kalau sampai saya Visanya approve Mungkin Sekarang Saya belum Belum punya KTP yang ini Saya cuma jadi driver Dulu kan Empat bulan Majikan bule sama Hongkong Dia mau Mobilnya tiga Pokoknya begitu approve Saya langsung didaftarkan Untuk dapet sim Karena mobilnya tiga Orangnya dua Ada mobil yang nganggur Terus istrinya suka Belanja-belanja Nah Terus bapaknya Tiap pagi harus nganterin Ke Sungwan Waktu itu Saya sudah diancang-ancang Tapi karena Takdir Tuhan Berbicara yang Berbeda Ya saya Saya nggak lanjut Di majikan tersebut Karena nggak approve Karena saya jadi turis Itu sampai 23 bulan Jadi Samen satu kontrak Saya jadi turis Keluar masuk Keluar masuk Makau Sen-sen Lok Macau Jadi Jadi seperti itu Aktifitas Nah kalau samen memang Oke Nanti ada kumpulan Anak-anak Indonesia Yang paling tidak Yang bisa Di handle Gengnya anak-anak NU itu juga ada Yang sopir Dua orang Tapi yang satu Sudah pulang ke Indonesia Namanya Mas Hamson Yang satu namanya Mas Anas Juan Mas Anas Juan Masih ada di Hongkong Nanti ada Ada nomernya Samen tak kasih Jadi untuk belajar Kisih-kisihnya Atau Ada teman saya Satu lagi Yang sekarang di Foodpanda Bahkan dia sudah Ambil sim sepeda motor Juga Jadi dia yang Itu dia yang Daftar 4 kali Sim mobil Nggak pernah berhasil Jadi seperti itu Nggak apa-apa Kalau memang Ini circle-nya Kita untuk Akhirnya nanti Bisa kita bikin konten Cari majikan Nggak sesulit Kayak gini Mbah Jaga bubu Jaga kungkung Nggak karu-karuan Dikepukian Nakeyangnya Driver Cuman Yes Driver aja Nggak perlu Tambahan lain Kalau disuruh Tambahan masak Dan bersih-bersih Gajinya Berapa kali lipat Tambahnya Jatuhnya Begitu Nggak apa-apa Majikan ini Nanti mau ambil Atau tidak Itu nggak usah Dipikirin Yang penting Samen gas dulu Ke transport Departemen Untuk mencari info Sejelas-jelasnya Sekomplit-komplitnya Untuk samen penuh Itu semua Oh Jajah Kalau hari Kan saliburnya Bisa ini Cuman hari minggu Itu Buka nggak ya Pak Apa harus hari biasa Nggak bisa Kalau kantor Nggak bisa Samen hari minggu Samen harus Ada waktu Minta izin Senin Selasa Rebus Sampai Jumat Kalau Sabtu Hongkong Setengah hari Jam 12 Kelar Jadi Entah bagaimana caranya Makanya saya bilang Kalau nggak bisa Nggak bisa Datang kan By phone Kalau Bisa info Jelas By phone Samen kirim Formnya juga By email Sekarang kan Sudah begitu Wong Internet sama Break aja Sekarang udah Nggak pakai Udah paperless Mereka udah Tinggal masukin Data Imigrasi Langsung Handle semua Nah Kemarin COVID kan Transport departemen Memperlakukan itu juga Tidak banyak berkumpul Ke kantor Makanya Itu masih ada Sistem itu Mereka masih juga Bisa pakai Itu memudahkan Sampean Untuk Apply Dan nanti Untuk mendapatkan Jadwal kan pasti Di email Hongkong ini Sudah canggih Makanya Kalau pikirannya Kita tidak Lebih canggih Ya Sebiasa Itu emuk Ngini-ngini Sampai bungkus Ngini-ngini Mulai balik Nah Tapi Kalau sampai Ada kemajuan Di driver Sim Samen Sepuluh tahun Sampai capek Pulang ke Indonesia Satu tahun Balik ke sini Ada majikan Yang jeng Samen Sopir Wih Kak bingung Bingung Gitu loh Insya Allah Pak Amin Pokoknya doanya Ini saya jadi Tidak cuma doa Kalau memang Samen butuh Saya mau Jalan Saya akan jalan Cepat Saya dukung Cari info Kemarin Sebelum ini Saya sudah Sudah buka Untuk Apa Hongkong departemen Itu Transportasi Departemen Saya sudah Terus Untuk Perihal Apanya Yang mau Di upload Apa Semua kan Dijelaskan Semua Di situ Nah Google Samen Uploadnya Pakai Google Linknya Itu samen Buka By Google Nek Gak iso Bahasa Inggris Google-nya Ada settingan itu Yang translate Ke bahasa Indonesia Jadi lebih Bisa dipahami Nantinya Tinggal Tes-tesnya Samen Pelajari juga Kisih-kisihnya Biasanya Anak-anak ada Bukunya Yang Mantan Sopir-sopir Yang sudah Jebol Itu Biasanya Punya Bukunya Itu Bisa Dipelajari Nanti Samen Tak Kasih Nomor HP-nya Kalau Sudah Memang Daftar Ke Berikut-berikutnya Tak Kasih Nanti Bisa Tanya-tanya Mereka Kalau Mereka Punya Waktu Sama Liburnya Tinggal Sampai Janjian Ngopi Kalau SIM-nya Sudah Keluar Muncul Ada Sampai Saya Juga Mau Kalau Diajak Ngopi Kan Gitu Sampai Ya Siap Siap Pak Pokoknya Saya Sendiri Sampai Baik Untuk Kita Semua Apalagi Komunitasnya Jangan Mantap Tenang Sama Rezeki Saya Tidak Tau Tiba-tiba Sim Mbak Udah Lihat Youtube-nya Mbak Uni TKW Hongkong Saya Tidak Ada Sampai Tautnya Maksudnya Tidak Ada Urusan Cari Majikan Juga Tidak Itu Sambil Jalan Di depan 7-11 Cuman Nyebekan Itu Terus Pulang Libur Tak Cari Bener-bener Dari Sejak Itu Empat Bulan Apa Lima Bulan Yang Lalu Jadi Ngikuti Terus Cerita-ceritanya Sama Yang Hari Ini Ada Yang Dimasukkan Ke Rumah Sakit Jiwa Sudah Dua Bulan Itu Hari Ini Keluarganya Nyari Itu Saya Juga Ngikuti Makanya Saya Dan Nyenengan Disitu Kan Apa Disebutnya Mas Endro Selalu Saja Sama Soalnya Kontennya Dia Saya Yang Bikin Judul Saya Bikin Judul Saya Bikin Thumbnail Di Bagian Depan Kerjaan Saya Makanya Satu Komplotan Enggak Mas Endro Ada Endro Ada Yang Manggil Koko Anaknya Itu Yang Koko 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 Thomas Jadi Saya Istilahnya Lebih Tertarik Bukan Memang Benar Mengedukasi Saya Sendiri Se Se Goblok Nol Nol Edukasi Dari Pengalaman Pengalaman Para Teman Akhirnya Jadi Penyempatan Penyemangat Penyemangat Saya Harus Bisa Anak Anak Saya Ditakdirkan Seperti Ini Tidak Apa Karena Selama Ini Benar Kata Misun Itu Saya Kerja 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 Untuk Keluarga Untuk Saya Sendiri Tidak Ada Itu Benar Dua Tahun Terakhir Ini Karena Memang Kondisi Keuangan Lagi Ambruk Tidak Karuan Tidak Benar Benar Kedul Nutup Utang Semua Dan Alhamdulillah Kok Malah Dapet Channel Ini Jadi Penyemangat Lagi Saya Harus Banjit Lagi Terakhir Terakhirnya Saya Mau Finish Kontrak Kenapa Kebuka Sampai Yang Sopir Itu Gara-gara Ditawari Kerja Job Sopir Itu Yang Katanya Maunya Sim Hongkong Tidak Mau Sim Indo Itu Jadi Saya Sersing Dari Bulan Kemarin Bulan 12 Awal Itu Saya Nyari Nyari Bahkan Saya Sudah Sempat Interview Di Lotus Agency Majikan Yang Mau Nerima Saya Walaupun Belum Punya Sim Tapi Setelah Saya Punya Sim Saya Dari Pembantu Rumah Menjadi Driver Itu Sudah Sudah Iya Tapi Saya Belum Confirm Dengan Majikan Yang Sekarang Karena Ini Majikan Lama Saya Saya Nunggu Dulu Dia Ada Holiday Di Luar Negeri Sampai 1 Bulan Lebih Makanya Saya Nunggu Orang Balik Ternyata Mungkin Rezeki Saya Yang Disini Dulu Yang Itu Ntar Saya Nggak Tahunya Nanti Takutnya Saya Gini Loh Pak Wong Jowo Jadi Sudah Dihargai Di Satu Tempat Itu Mau Ninggalkan Sayang Saya Mulai Baru Dengan Majikan Baru Lingkungan Baru Penyesuaian Dengan Empat Orang Helper Itu Semua Dari Filipin Yang Indonesia Saya Saja Jadi Perasaan Kurang Mantep Setelah Dengar Cerita Dari Mbak Yuni Ini Semua Dan Tadi Pagi Nyenengan Nambah Lagi Yang Masnya Kena Tipu 50 Juta Itu Yang Orang Lombok Akhirnya Kok KTP Satu Bulan Belum Bisa Belum Dibuat Sama Agent Itu Jadi Semangkat Saya Picaranya Saya Cari Nomor Nyenengan Sampai Tak Rewangi Komen Itu Tadi Pagi Alhamdulillah Nyenengan Malah Bisa Ngobrol Bisa Cerita Syukurku Bener Semoga Allah Yang Membalas Semua Kebaikan Nyenengan Sama Miss Yuni Sama Kru Ini Bener Tak Tindak Lanjuti Dalam Arti Saya Berhenti Ngomong Saya Support Saya Dukung Kalau Ada Kesulitan Kontek Kontek Kalau Urusan Itu Saya Orang Yang Gak Selalu Bener Dan Gak Selalu Pinter Tapi Insya Allah Kalau Masalah Koneksi Menghubungkan Satu Sama Yang Lain Mudah Mudahan Saya Punya Teman Yang Nantinya Juga Bisa Mendorong Dan Pastinya Juga Seneng Melihat Temannya Mempunyai Value Atau Nilai Yang Lebih Tinggi Lagi Orang Jawa Memang Begitu Sudah Enak Sudah Nyaman Jadi Gak Enak Di Hongkong Tidak Berlaku Seperti Itu Jadi Untuk Hal Itu Sedikit Dikesampingkan Yang Sekarang Lebih Sampean Pikirkan Adalah Bagaimana Kita Naiki Tanggal Level Berikutnya Yang Kedua Ada Tanggung jawab Anak Yang Memang Harus Diajarkan Untuk Bisa Sekolah Lebih Tinggi Lebih Tinggi Dan Lebih Tinggi Terus Sama Satu Yang Paling Penting Adalah Sampean Harus Menghargai Diri Sampean Sampean Harus Mencintai Tubuh Sampean Badan Sampean Dijaga Dibelikan Vitamin Karena Sampean Tulang Punggung Plus Tulang Rusuk Nah Ini Double Terjuangnya Jadi Double Makanya Sampean Harus Tidak Boleh Depresi Harus Ngerti Berkumpul Dengan Orang-orang Yang Benar Profil Mbah Maimun Luar Insya Allah Kebijaksanaan Antinya Sudah Kita Pasti Akan Dipertemukan Orang-orang Yang Memang Yang Seirama Senada Sekemistry Untuk Meraih Sesuatu Yang Lebih Baik Jadi Itu Amin Saya Tunggu Kabar Sampean Berikutnya Semangat Kita Akan Support Kita Dukung Tidak Cuma Hanya Doa Pokoknya Ada Kesulitan Boleh Telepon Kabari Tapi Saya Pikir Setelah Sampean Masuk Ke Transport Departemen Dan Masuk Kursusan Sampean Bisa Membayangkan Jalan Kedepannya Mau Gimana Dan Mudah Buktinya Anak-anak Indonesia Yang Lain Bisa Sampean Juga Masih Bisa Oke Kita Jambak Terima 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 Kita Tunggu Kabar Baik Dan Kabar Beritanya Kita Tetap Pantau Channel Saya Tetap Jalan Tiap Hari Upload Gak Ada Masalah Itu Aja Boleh 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 Dilanjutin Pekerjaannya Sehat Selalu Itu Saja Cukup Dari Saya Matur Sembang Nguan Terima 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 Diskusi yang Model ini Saya ingin Tunggu Menaikkan Level Tidak Hanya Di bidang Sopir Tapi Sebenarnya Menaikkan Level Itu Dari Segala Hal Jadi Pengetahuan Bisa Semakin Banyak Pengetahuan Tentang Masa Pengetahuan Tentang Semuanya Upgrade Dan Masalah Masalah Yang Apa ya Sekali lagi Teman-teman itu Punya Kemampuan Dimana Aku Tidak Ngerti Sejauh Mana Kemampuannya Mau Diasah Tapi Sekali lagi Saya Tidak Mau Judge Is Yourself Is Your Choice Kehidupan Anda Adalah Pilihan Anda Tetap Stay Tune In My Youtube Channel And See You The Next Video Bye 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 Woo Terima kasih.